Halo Sobat Jerdes, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Walaupun harus belajar di rumah, semangat untuk belajar, jangan sampai hilang ya. Nah, perkenalkan nama kakak Haris Fathur Rahman, kakak seorang mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas Lampung. Udah tau belum hari ini kita akan membahas materi apa? Pada hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang enzim. Submateri yang akan dibahas pada video ini adalah Pengertian metabolisme, reaksi dalam metabolisme, pengertian enzim dan komponen enzim, cara kerja enzim, peranan enzim, macam-macam enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian, apakah tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, memahami pengertian metabolisme, memahami reaksi dalam metabolisme, memahami pengertian enzim dan komponen enzim, memahami cara kerja enzim, memahami peranan enzim, memahami macam-macam enzim, memahami sifat enzim, dan memahami faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, pasti kalian udah gak sabar enak? Bagaimana materi yang akan kakak jelaskan? Yuk kita langsung masuk ke materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas, hidup, yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Kemudian, apakah reaksi dalam metabolisme itu? Reaksi dalam metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil, misalnya pembentukan senyawa-senyawa seperti pati, sedulosa, lemak, protein, dan asam nuklear. Pada peristiwa anabolisme memerlukan masukan energi. Sedangkan, katabolisme adalah pengurayan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil, dan prosesnya melepaskan energi. Contoh respirasi, yaitu proses aksidosi gula menjadi H2O, dan CO2. Kemudian, apakah pengertian dari enzim, dan bagaimana kekomponen-komponen enzim? Enzim merupakan salah satu molekul dalam metabolisme. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup, juga bisa dikatakan sebagai biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma. Secara kimiawi, enzim tersusun atas dua bagian, yaitu apokenzim, yaitu merupakan protein, merupakan bagian enzim aktif yang tersusun atas protein, dan mudah berubah terhadap faktor lingkungan, seperti pH dan suhu. Yang kedua, gugus protestik, yaitu non-protein, merupakan gugus yang tidak aktif, berupa unsur-unsur logam atau molekul anarkbani, seperti Fe, Mn, Mg, dan Na, yang disebut cofaktor. Gugus protestik juga dapat berupa bahan organik, bukan protein, seperti vitamin B, NADH, FADH. Bagaimana cara kerja enzim? Yang pertama yaitu enzim fit teori, teori ketetapan, induksi. Sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel, yang mampu berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Kemudian, ketika enzim berinteraksi dengan substrat, enzim akan berubah bentuk, menyesuaikan bentuk substratnya, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah terbentuk, produk enzim akan melepaskan diri dari substratnya. Inilah proses dari teori induksi. Kemudian, yang selanjutnya yaitu log NK teori, teori gembok dan kunci. Teori ini berasal dari Fiskerts 1898, enzim diumbangkan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil dan bisa mengikat substrat pada sisi aktif enzim, sedangkan substrat diumbangkan sebagai kunci. Dan inilah gambarnya dari proses teori gembok kunci. Kemudian, apakah peranan dari enzim itu sendiri? Peranan enzimnya itu, yang pertama, mempercepat suatu reaksi kimia. Tanpa ikut bereaksi, proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia. Sedangkan proses metabolisme dengan tidak melibatkan enzim akan memperlambat suatu reaksi kimia. Yang kedua, memperoleh suatu produk yang diinginkan. Enzim juga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya, sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Misalnya, dari proses pemencahan amidum dapat diperoleh produk glukosa. Kemudian, yang ketiga, bisa digunakan berkali-kali. Setelah terbentuk produk pada saat proses metabolisme, enzim akan melepaskan diri dari dan kembali ke dalam bentuk semula. Kemudian, enzim tersebut dapat melakukan proses kembali. Empat, menjaga kegebalan tubuh kita. Enzim berperan penting dalam proses pembentukan set kimiawi secara maksimal, serta menjaga tubuh tetap sehat, dan melindungi tubuh dari virus, penyakit, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Proses kimiawi tersebut membuat tubuh dapat menghasilkan sebuah energi. Apakah jenis atau macam-macam enzim itu? Enzim dalam metabolisme dibedakan menjadi enam golongan, yaitu oksidasi reduktase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi oksidasi dan reduksi. Transferase bekerja untuk memindahkan gugus kimia. Hidrolase bekerja mengubah bentuk kimia tanpa menambah atau mengurangi unsur. Hidrolase bekerja pada reaksi yang menggunakan air. Ligase bekerja pada reaksi pengabungan luar senyawa atau lebih. Liase bekerja pada reaksi pemutusan senyawa. Kemudian, bagaimanakah sifat-sifat dari enzim itu sendiri? Yang pertama, enzim itu adalah protein. Secara spesifik, fungsi sebagai katalis diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi faktor lingkungan. Kemudian, apakah faktor yang memengaruhi kerja enzim? Suhu Yang kedua, pH Nah, tiga, konsentrasi enzim. Tiga, konsentrasi substrat. Inhibitor. Nah, itulah tadi materi tentang enzim dalam metabolisme. Untuk mengunci pemahaman kalian, jawablah soal-soal berikut dan tulislah di kolom komentar. Nah, kakak ingatkan sekali lagi untuk jawab soal tersebut di dalam kolom komentar ya. Nah, baik teman-teman semua, untuk materi enzim dan metabolisme pada hari ini kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, jangan seberikan apabila menurut kamu video ini bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.